Intro Halo Mola Diner, saya Iqbal Kali ini saya akan mereview Honda CRF Rally 250 Konsep Supermoto Untuk selanjutnya, keep watching ya Halo Mola Diner, apa kabar? Pastinya dalam keadaan sehat ya Kali ini kita bakal membahas detail modifikasi motor om Iqbal Yakni Honda CRF Rally 250 lansiran 2018 Yang dimodifikasi dengan konsep Supermoto Sang owner biasanya menggunakan motor ini buat touring Juga kongkau dengan komunitasnya Makanya gak heran kalau ubahannya juga gak sembarangan Kece habislah kemauannya Mola Diner penasaran kan? Simak video lengkapnya ya Sekarang kita ngomongin mulai dari bagian kaki-kakinya dulu nih Untuk ban dipilih pakai Pirelli Scorpion Rally STR Dipadu dengan felt NKE berukuran 3 inch untuk bagian depan Dan TK Japan ukuran 5 inch untuk bagian felt belakang Dibalut ban berukuran 120x70 ring 19 di bagian depan Dan ukuran 170x60 ring 17 untuk bagian belakang Teromol depan dan belakang pakai produk dari Ross tipe H36 Disprik depan juga belakang pakai original bawaan Honda CRF 250 Rally Nah, next kita bahas shock breakernya ini Mola Diner Bagian depan pakai standar bawaan dari Honda Sementara untuk bagian belakangnya pakai OHLIMS tipe HO70V Bagian mesinnya Om Iqbal tidak melakukan ubahan Alasannya sih mesin kapasitas 250 cc ini sudah cukup menunjang mobil turinnya Supaya tenaga dan top speednya menggigit Kenalpot menggunakan produk FMS Power Core 4 Kenalpot ini memberikan suara yang bisa dibilang pajidah Lalu di engine plug, mesin Honda pakai produk Zeta Kemudian bagian produk shift lever Menggunakan produk RFX Bagian gear menggunakan Ross Sedangkan rantai menggunakan DID Bagian bodinya sama owner pakai dekal wrapping sticker Sementara joknya di custom ambitai Frame gun motor Om Iqbal menggunakan produk Acerbis Tutup tangki bensinnya masih pakai bawaan dari Honda CRF 250 Rally Footstep menggunakan RFX Bicara tentang bagian dashboardnya Triple Clamp yang pakai produk dari Zeta Yang cocok untuk Supermoto Stang juga menggunakan standar Zeta Speedometernya masih standar bawaan Honda CRF 250 Rally Ditambah dengan voltmeter produk kosong Headlampnya sudah LED Tidak ada ubahan berarti Stop lamp dan stand belakang dirubah pakai part dari VRC di Muala Dinners Karena Om Iqbal strukturin bersama komunitasnya Maka Om Iqbal menambahkan aksesoris lampu yakni fog lamp Bagian fog lamp pakai produk GR atau Gold Runway Yang memiliki dua lensa yakni putih untuk malam hari Dan kuning saat berkabun Spion menggunakan merek KLX Lalu di bagian hand grip menggunakan merek Arjeti Bagian hand guard Om Iqbal menggunakan merek Bark Buster Bagian cover tabu minyak krim menggunakan merek Zeta Untuk windshieldnya memakai standar wewe dari Honda Intro Honda CRF 250 Rally konsep Supermoto ini digarap oleh Charles Custom Bike, beralamat di Jalan Pancoran Barat 7 No.6 Jakarta Selatan. Untuk biaya total, modifikasi dari Om Iqbal ini sekitar 60 juta rupiah. Mantap kan? Oke Mola Diners, sekian review dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua ya. See you! Oke, buat Mola Diners yang lagi cari motor baru, motor second, spare part, juga aparel, bisa langsung klik link di deskripsi ya. Kalau kalian enjoy dengan video ini, kasih like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan nih update dari Mola Din. Ingat motor, ingat Mola Din. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.